Pesawat SAMR dengan nomor PK-SMW jatuh beberapa menit setelah landas dari Bandara Elelim menuju Kampung Welerek, Kabupaten Jalimau, Papua, Pagundungan pada Jumat 23 Juni 2023. Petugas menemukan bangkai pesawat tersebut dalam kondisi hancur di sebuah hutan 12 km dari arah timur Bandara Elelim. 6 orang yang terdiri dari 2 kru dan 4 penumpangnya kini belum diketahui. Kabupaten Masfoda, Papua, Kombes Ignatius Benyadi Prabowo mengatakan ada 6 orang yang berada di dalam pesawat tersebut. 2 orang adalah kru SAMR dan mereka yakni Hari Permadi selaku pilot dan kopilotnya Levi Murib. 4 penumpang sesuai manifest yakni Bartolomeus 34 tahun, Ebed Halerohon 29 tahun, Dormina Halerohon 17 tahun, dan Kilim Putni 20 tahun. Kepala Seksi Operasi Basarnas Jaipura, Marinus Ohoyrat mengatakan pesawat yang dikembirikan oleh pilot Kapten Hari Permadi itu rupanya sedang melakukan penerbangan keduanya. Penerbangan itu yakni dengan rute Bandara Elelim menuju Bandara Poik di Sedik Walerak. Pesawat mulanya lepas landas dari Bandara Elelim pada pukul 10 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Pesawat rencananya tiba pada pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Namun kemudian Airnav baru mendapati terjadi lost contact pada pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Artinya ketika kejadian pesawat Sam Air itu sedang melayani penerbangan rute pendek yang hanya membutuhkan waktu tempuh selama 13 menit. Menindaklanjuti laporan tersebut Basarnas kemudian melakukan koordinasi. Operasi pencarian pun dilakukan. Marinus mengatakan Airnav dan PT Sam Air kemudian melakukan pencarian udara sebanyak dua kali terbang dari Wamena menuju Poik dan kembali lagi. Basarnas selanjutnya melakukan pencarian kedua dengan memakai helikopter yang diterbangkan dari Wamena, Jaya Wijaya. Marinus mengatakan pencarian kedua membuahkan hasil. Petugas menemukan bangkai pesawat Sam Air di sebuah hutan yang terletak 12 km arah timur Bandara Elelim. Bangkai pesawat tersebut berada di ketinggian 2.204 meter di atas permukaan laut. Menurutnya, kondisi bangkai pesawat hancur dan dalam kondisi berasap sekitar pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Namun petugas pencarian belum dapat memastikan kondisi dari dua kru pesawat dan empat orang penumpangnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!